Ya, pemirsa yang masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Mararangeng. Saya berikan kesempatan kepada audiens yang di studio untuk bertanya kepada kandidat kita malam hari ini. Siapa? Silahkan. Di sini mumpung saya ketemu Pak Rizal, saya tertarik sekaligus terkelitik. Di mana Pak Rizal mengadopsi kata-kata Bungkano di masa lalu dalam eklannya bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan politis, satu kesatuan administratif dan seterusnya dan seterusnya. Di mana funding bateri kita Bungkano juga mengatakan bahwa beliau mengatakan revolusi belum selesai. Revolusi baru akan selesai apabila teri sakti sudah menapak di bumi bertiwi. Teri sakti yang dimaksud Bungkano adalah berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya. Pertanyaan saya satu saja. Apakah teri sakti menurut Pak Rizal sudah menapak di bumi Indonesia ini atau belum? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Dan ketika jawabannya belum, langkah apa yang akan dilakukan? Andekan betul Pak Rizal pada saatnya nanti akan menjadi presiden. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudik. Kalau kita lihat pada berbagai hal pada kata-kata Bungkano, yang tadi kan ada masalah kedaulatan. Berdikari, berdiri di atas kaget sendiri. Ini semua kita setuju sebagai sebuah filosofi. Tetapi jangan lupa Pak bahwa kan pada kedaulatan itu kita anggap kekeh. Kalau kita menentukan nasib sendiri pasti. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa ekonomi kita tidak boleh terbuka kepada dunia luar. Ekonomi kita harus hanya Indonesia saja, karena yang lain tidak mungkin bisa membuat kita sejah. Mohon maaf Pak Rizal, saya tidak ingin muter lebih jauh. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah menurut Pak Rizal, ekonomi Indonesia ini sudah berdikari? Dan apakah politik di negeri ini sudah berdaulat? Sebenarnya... Atau kita sudah berperikadian dalam bidang ekonomi? Itu saja. Kalau, Pak, tadi kan... Maksudnya berkeperikadian harus bergeraya. Begini, saya kan seorang akademisi. Saya untuk mengatakan sesuatu kan harus ada indikator yang jelas. Kalau indikator yang jelas adalah bahwa perbandingan modal asing di Indonesia dibandingkan negara-negara lain, maka dengan tingkat 7% saja penetrasi modal asing, kita bisa berkata basically Indonesia mandiri. Kalau dibandingkan bahkan dengan Malaysia dan Thailand yang 30%. Nah, karena itu saya bilang pada Anda, Bapak, bahwa konsepsi kemandirian di zaman Bung Karno, itu kan mungkin kita harus revisi, kembangkan dengan yang baru pada zaman sekarang. Kita menyalahi semangat Bung Karno jika kita hanya terpaku, tanpa sadar, tanpa secara kritis berusaha melihat zaman ini. Bung Karno kan mengadopsi semangat zamannya. Dan inilah yang harus kita lakukan sebenarnya. Iya, kasih aplaus kepada audiens. Kita beralih ke audiens berikutnya ya, silahkan. Kalau Anda nanti jadi presiden, jaminan apa yang saudara berikan untuk kehidupan, kebebasan beragama di Indonesia ini? Baik, terima kasih. Mempertahankan Indonesia sebagai negara kebangsaan, itulah yang paling penting. Dan ini sebenarnya juga kalau kita mau ngomong Bung Karno, ini sumbangan Bung Karno paling besar pada rapat penentuan dasar negara. Lahirnya Pancasila, makanya ada kata-kata Bung Karno yang sangat bagus. Bahwa kepada mereka yang Tionghoa, yang Muslim, yang Kristen, yang Jawa, yang Bugis, kaya, miskin. Jadi, please, kata Bung Karno, negara kebangsaan Indonesia adalah satu-satunya cara bagi kita, yang begitu beragam, yang begitu plural, untuk bisa hidup dengan damai dan saling berkawan, saling membantu. Jadi, kita harus mempertahankan prinsip itu. Kalau ada prinsip yang tidak boleh goyang dalam sejarah Bung Rizal. Bagaimana mempertahankan prinsip itu, Bung Rizal? Dengan memperkuat pilar-pilar bersama. Pilar-pilar partai-partai PDE. Semua partai yang memperkuat semangat kebangsaan, kita harus dorong. Dan semua elemen masyarakat yang mengikis atau ingin menentang semangat kebangsaan ini, harus kita hadapi bersama-sama. Dan kita hadapi dengan tegas. Ini saya kira yang paling harus kita lakukan. Karena zamannya sekarang menuntut ketegasan sikap yang eksplisit terhadap fondasi bersama. Menjunjung tinggi kebebasan beragama, kita beralih ke yang berikutnya.